Pendekar Bloon Jelit 37. Makin runyam. Sayup dua terdengar suara nyanyian. Entah dari mana arahnya tetapi walaupun hanya sayup dua, nada dan irama nyanyian itu terdengar jelas oleh tokoh dua sakti yang tengah berada di panggung. Ada dan tiada, sukar dikata ada jika kita adakan. Tiada jika kita tiadakan. Hidup hanya selanggeng impian betapa indah dan bahagia. Tetap takkan lepas dari derita. Hanya dengan menghapus nafsu maya hidup akan bebas bahagia. Aneh, pengawal baju putih yang habis melepas pukulan Gun Goan Chi yang dasyat itu, tertegun menengadahkan kepalanya seperti orang yang merenung. Demikian pula dengan Hoa Sin, Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Mereka seolah terpaku karena pikirannya terbang ke alam yang penuh ketenangan dan kedamaian. Sedang kedua nona. Sian Li dan Hang Ing tegak seperti patung. Tetapi tidak demikian dengan pemuda Gundul atau Bloon. Dia seolah tak merasakan sesuatu, dengan langkah lebar ia segera menghampiri pengawal baju putih yang menghantamnya itu. Hai, bong, pukulanmu hebat sekali, serunya apa nama pukulan itu? Tetapi pengawal baju putih itu tetap termangu. Andai kata Bloon tahu tentang ilmu menutup jalan darah, dengan mudah ia tentu dapat menutup orang itu. Tetapi andai kata ia dapat pun belum tentu mau melakukan. Karena dia memang aneh perangainya. Tak mau merugikan orang, mau dirugikan orang. Tak ingin minta maaf kepada orang tetapi suka memberi maaf kepada orang. Oleh karena memiliki pendirian itu, maka setiap kali ia tak dapat mengembangkan tenaga dalam saat dalam dirinya. Tenaga dalam sakti itu baru melancar apabila dia dipukul orang. Entah dari mana datangnya, tiba dua di atas panggung telah muncul seorang tua berambut putih, wajahnya segar seperti anak, mengenakan pakaian serba putih pula. Bukankah Kong Cu ini putra dari Kim Tian Chong Tai Hiap tiba dua orang tua baju putih itu menegur Bloon? Ya, tetapi aku sendiri belum pasti sahut Bloon. Bahwa melihat Bloon seorang saja yang masih dapat bergerak bebas, diam dua orang tua baju putih itu sudah terkejut. Lebih terkejut pula ia ketika mendapat jawaban aneh dan pemuda gundul itu. Tetapi pasti ulangnya heran, mengapa karena aku tak dapat mengingat otaku hilang orang tua baju putih itu mengerut Dei? Eh, siapakah engkau Bloon balas pertanyaan? Ah, sudah lama aku tak memakai namaku yang asli. Untuk memberdakan diriku, cukuplah engkau panggil saja Pek Ilojin atau orang tua baju putih. Aku gemar memakai baju putih. Kalau begitu sama dengan aku, seru Bloon aku juga tak ingat lagi siapa namaku maka aku lebih suka dipanggil Bloon saja. Mau tak mau orang tua baju putih itu-itu tertawalah senang melihat kepolosan Bloon. Mau apa engkau datang kemari? Apakah engkau kawan dan pengawal baju putih itu tegur Bloon? Pek Ilojin gelengkan kepala, memang baju sama putihnya, orangnya pun sama, tetapi intinya lain. Kedatanganku kemari adalah untuk mencegah bencana besar. Bencana? Bencana apa seru Bloon terkejut? Aku ingin menyelamatkan tokoh dua tua dari kebinasaan yang mengenaskan. Tahukah engkau siapa sesungguhnya pengawal baju putih yang berhadapan dengan engkau itu? Sudah tentu tidak tahu, seru Bloon. Mereka memakai kain kerudung muka dan tak dapat dihajak bicara. Yang engkau hadapi saat ini kata Pek Ilojin, adalah seorang tokoh angkatan tua dari Partai Persilatan Gobi Pei, Tixian Taisu. Dalam Partai Gobi Pei hanya dia seorang yang betul dua telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu biat Gong Chiang. Tokoh itu sudah berpuluh tahun menghilang dari dunia persilatan dan sekarang dijadikan pengawal oleh Tiantong Kau. Lalu bagaimana aku harus bertindak? Tanya Bloon. Apakah engkau mengerti ilmu menutup jalan darah? Tanya. Pek Ilojin. Bloon gelengkan kepala. Ah, tidak jadi kewajukan pertanyaan itu, eh, mengapa? Tanya Bloon heran. Karena aku tahu, engkau memiliki tenaga dalam yang luar biasa anehnya. Jika terlalu keras engkau menutup, orang itu tentu mati. Padahal menutup jalan darah itu harus menggunakan tenaga yang menurut ukuran. Lalu bagaimana? Tanya Bloon. Apa engkau membekal tali? Tanya Pek Ilojin. Untuk mengikat orang itu? Tanya Bloon. Tidak, aku tak membawa apa dua kecuali pedang. Hektometer, dengus orang tua itu. Pedang lebih berbahaya karena engkau tak dapat mempertimbangkan ukuran tenaga tusukan yang harus engkau lakukan. Salah dua dia akan mati. Siapa dia? Tanya Bloon. Orang tua baju putih itu tak menyahut melainkan berpaling ke arah Hang-Hang Tojin. Serunya, maaf, Totiang, jika tak salah Totiang tentu berasal cari partai Gobi Pei. Benar, Lojin sahut Hang-Hang Tojin. Pernah Tojin mendengar suatu peristiwa dalam gunung Gobi San, tentang seorang murid Gobi Pei yang telah kesalahan membunuh beberapa Tojin dalam biara Gobi Pei sehingga murid itu dijatuhi hukuman oleh ketua Gobi Pei saat itu. Peristiwa itu terjadi pada 30 tahun berselang ketika yang menjadi ketua Gobi Pei adalah Hang-Hang Tojin. Oh, Hang-Hang Tojin adalah suco duaku, kakek guru, ya, memang aku pernah mendengar peristiwa itu sahut Hang-Hang Tojin. Dan pernahkah Tojin mendengar tentang renunculnya seorang tokoh pengembara yang aneh pada 50 tahun yang lalu? Tanya orang tua baju putih itu pula. Banyak sekali peristiwa di dunia perselatan selama 20 tahun yang lalu, kata Hang-Hang Tojin, tetapi tokoh yang manakah yang Lojin maksudkan itu? Pada masa itu partai Gobi Pei telah terancam kehancuran karena beberapa partai besar antara lain Xiaolim Pei, Butong Pei, Kunlun Pei, Hoasan Pei dan Kongtong Pei, berbondong dua menuju ke markas Gobi untuk meminta pertanggungan jawab atas perbuatan murid Gobi Pei yang bersalah melakukan penganiayaan terhadap murid dua dari beberapa partai perselatan itu. Tetapi Hang-Huat Kau Chu, ketua dari Gobi Reing menyangkal dan mengumpulkan semua murid dua Gobi Pei supaya diteliti. Ternyata tiada seorang murid Gobi Pei yang mempunyai ciri dua seperti orang yang telah menganiaya murid dua beberapa partai itu. Namun beberapa partai itu tetap berkeras menuduh dan meminta pertanggungan jawab kepada Hang-Huat Kau Chu. Akhirnya Hang-Huat Kau Chu hilang kesabarannya. Sebagai seorang ketua ia harus menjaga nama partai Gobi. Dalam perbantahan yang makin memuncak, akhirnya terjadilah pertempuran. Berhadapan dengan ketua partai dua besar, sudah tentu Gobi Pei harus menderita kekalahan besar. Beberapa anak muridnya mati dan terluka. Karena malu Hang-Huat Kau Chu bunuh diri. Tetapi pada saat ia hendak menusuk leher dengan pedang, sekonyong dua segulung angin mendampar pedangnya jatuh dan Hang-Huat Kau Chu pun terhuyung dua beberapa langkah. Seorang lelaki bernemur tiga puluhan tahun muncul dan mengatakan bahwa Hang-Huat Kau Chu salah karena mengembil. Keputusan pendek begitu. Seharusnya dapat meminta waktu untuk membersihkan nama baik Gobi Pei. Kemudian kepada ketua partai dua persilatan yang berada di situ, orang itu pun mendamperat, mengatakan mereka hanya mengandalkan jumlah banyak untuk menindas Gobi Pei. Bahwa mereka hanya percaya pada bukti tapi tak dapat menunjuk orangnya. Sudah tentu ketua dua partai persilatan itu marah. Orang itu pun sanggup menghadapi. Walaupun tak menang tetapi dia pun tak sampai kalah. Dia memiliki ilmu pukulan Gun Goan Chiang yang mengejutkan lawan duanya. Pukulan Gun Goan Chiang itu dapat mengimbangi kesaktian pukulan toalat KMI Kong Chiang dari Xiaolin Pei, pukulan Bi Kek Chiang dari Partai Butong Pei, Tian Giching Kang Chiang dari Partai Kun Lun Pei, Kek Gong Biat San Chiang dari Partai Kong Tong Pei dan pukulan Bok Lian Chiang dari Hoa San Pei. Kagum atas kesaktian orang itu, para ketua partai persilatan itu menghentikan pertarungan dan meminta penjelasan. Orang itu mengatakan bahwa biang keladi dari peristiwa itu telah ia tangkap. Tak lain seorang ihama dari Tibet yang karena sakit hati dengan ketua Gobi Pei yang telah menghajarnya kemudian menyaruh sebagai murid Gobi Pei untuk melakukan penganiayaan dan pembunuhan kepada beberapa murid Partai 2 Persilatan. Tujuannya agar Partai 2 itu marah dan mengeroyok Gobi Pei. Ketua Partai 2 Persilatan itu menyesalkan mengapa orang itu tak cepat menghadapkan ihama itu agar dengan demikian tak sampai terjadi bentrokan yang sangat disesalkan itu. Tetapi orang itu menjawab bahwa ia memang hendak menghukum beberapa penanggung jawab dari Partai Gobi Pei yang dulu telah menjatuhkan hukuman tak adil kepada dirinya. Tetapi di samping itu ia pun tetap akan membela Gobi Pei dengan suatu pertandingan bahwa ilmu kepandayan aliran Gobi Pei itu tak kalah mutunya dengan lain dua Partai Persilatan. Ternyata orang itu adalah dulu seorang kacung yang dipekerjakan di dapur dari markas Gobi Pei. Kacung itu memiliki otak yang cerdas dan bakat yang baik sehingga seorang Tiang Lo, sesepuh, Gobi Pei secara diam dua telah mengajarkan ilmu silat kepadanya. Menilik kecerdasan dan bakat kacung itu Tiang Lo Gobi Pei itu makin senang dan mengajarkan pula ilmu pukulan Gun Goan Chiang. Pada suatu hari, tanpa disengaja, kacung itu telah dipergoki sedang mengintai murid dua Gobi Pei yang sedang berlatih silat. Oleh beberapa murid, dia telah dihajar. Karena ketakutan dan hendak memela diri tanpa disadari, kacung itu telah melawan dan melepaskan pukulan Gun Goan Chiang. Beberapa murid itu rubuh, ada yang menderita luka parah, bahkan ada yang mati. Kacung segera dikepung oleh murid Gobi Pei yang berkepandayan tinggi, kemudian diadili oleh ketua Gobi Pei. Tetapi walaupun diancam akan dibunuh, kacung itu tetap menolak memberi tahu siapa yang telah mengajarkan ilmu silat kepadanya. Ia tetap memegang janjinya kepada Tiang Lo yang memberinya pelajaran silat itu. Akhirnya ketua Gobi Pei marah dan memerintahkan supaya kacung itu dibunuh karena berani mencuri liat murid dua Gobi Pei sedang berlatih silat. Dalam keadaan terpaksa kacung itu pun melawan. Sudah tentu ia tak mampu melawan jago dua sakti dari Gobi Pei. Akhirnya ia melarikan diri dan tak ketahuan lagi bagaimana beritanya. 15 tahun kemudian dalam dunia persilatan telah muncul seorang pemuda yang memiliki ilmu silat dari aliran Gobi Pei. Terutama pukulan Gun Goan Chiangnya sangat mengejutkan sekali. Tau dua orang itu muncul lu untuk menyelamatkan jiwa ketua Gobi Pei yang hendak bunuh diri di hadapan ketua dua partai persilatan dan berhasil menghadapkan biang keladi dari peristiwa yang telah menfitnah nama baik partai Gobi Pei. Orang itu bukan lain adalah kacung pembantu dapur yang dulu hendak dibunuh oleh orang Gobi Pei. Hang Hwa Tojin ketua Gobi Pei mengaturkan terima kasih dan menyatakan rasa sesalnya atas peristiwa yang lalu. Tetapi orang itu tetap menolak kembali pada partai Gobi Pei tetapi ia berjanji akan menjaga nama baik partai itu. Sejak itu ia menjadi Tojin dan bergelar Tik Sian. Oh, aku pernah mendengar juga tentang peristiwa itu, seru Hang Hang Tojin. Tetapi kala itu aku masih muda dan karena tak kenal maka aku pun tak pernah menaruh perhatian. Apalagi Tik Sian Supeh, paman guru, itu telah menghilang dari dunia persilatan. Ya, memang benar kata orang tua baju putih. Sejak peristiwa di gunung Gobi itu, dia tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan. Kini tiba dua dia sudah menjadi pengawal baju putih dari Tian Tongkau. Kemudian orang tua baju putih yang menyebut dirinya bernama Pek Ilojin itu berkata kepada Bloon, Ya, aku mendapat akal bagaimana engkau harus menghadapi Chiampo itu. Pada waktu bertempur merapat, cepat ia ringkus tangannya atau peluk badannya kemudian aku yang akan menyelesaikan dengan ilmu totokan dari jauh. Ah, tak perlu, kata Bloon, aku dapat membuatnya rubuh pingsan dan tak sampai menderita luka berbahaya. Habis berkata ia terus maju lagi. Rupanya pengawal baju putih terkejut berhadapan dengan Bloon. Setelah memulangkan napas ia menghimpun seluruh tenaga dalam dan melepaskan ilmu pukulan Gun Goan Chiang lagi. Bloon tahu bahwa pengawal baju putih tengah melancarkan pukulan. Jika ia menirukan gerak pukulan lawan, lawan tentu akan menderita akibat yang parah. Apalagi ia sudah dipesan orang tua baju putih jangan membunuh pengawal yang itu. Tiba-tiba ia mendapat akal. Begitu pengawal baju putih itu menggerakkan tangan, Bloon pun menyerempaki menjatuhkan diri ke tanah seolah-olah seperti terkena pukulan. Sebenarnya gerak-gerik Bloon itu tampak dibuat-buat. Tetapi rupanya kesadaran pikiran pengawal baju putih itu juga kabur. Melihat Bloon rubuh, ia terus maju menghampiri untuk menyusuli pukulan lagi supaya lawan wancur. Pada saat pengawal baju putih itu tiba di hadapannya, sekonyong-konyong Bloon bergerak dengan cepat, menggelinding dan menyambar kaki pengawal. Karena tak menduga, pengawal itu terpelanting terus diterkam Bloon, plak ia menampar kepala orang I.I.U. Bres, kata Bloon seraya bangun dan menjinjing tubuh pengawal itu untuk diserahkan kepada orang tua baju putih. Orang tua baju putih itu mendecak-decak mulut. Cat-cat, sungguh hebat engkau, Kongcu. Siapakah engkau ini? Bloon hendak menyahut tetapi karena khawatir jawabannya akan menimbulkan salah faham. Buru dua Hang Hang Tojin mendahului, dia adalah putra Kim Tian Chong Tai Hiap. Oh, makanya begitu hebat, seru orang tua baju putih itu. Siapa bilang, seru Bloon. Oh, bukankah engkau sanggup mengalahkan beberapa tokoh pengawal baju putih? Bahkan terakhir tadi adalah Tik Siang Tojin yang tiada lawannya dalam ilmu pukulan Gun Goon Chiang. Tanda petik. Ya, mungkin juga begitu, sahut Bloon senaknya, tetapi aku merasa tak memiliki ilmu silat apa dua. Pei Lojin terkesiap. Melihat itu Sian Li segera memberi penjelasan. Lociampua, memang sakoku itu sedang menderita penyakit yang aneh. Harap Lociampua jangan mengambil di hati akan setiap kata-katanya. Dia tak dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang lampau. Tahukah Lociampua bagaimana menyembuhkannya? Oh, kehilangan ingatan seru pek, Ilojin. Aku tidak gila, teriak Bloon. Tiba dua seorang pengawal baju putih maju pula dan terus menyerang. Gaya serangannya memang aneh. Tubuhnya agak mengendap ke bawah, tangan menebar untuk menerpa, menampar dan menusuk. Gerakannya yang sangat cepat, loncat sambil menusuk mata Bloon, membuat pemuda itu gelagapan mencondongkan badan ke belakang. Tetapi dengan sebuah gerak yang cepat pula, pengawal baju putih itu segera menyambar kaki Bloon dan dilemparkan ke belakang. Berak. Kepala Bloon terbanting ke iantai papan. Berandal kakek Lo Kun marah dan terus menerjang pengawal baju putih itu. Krak. Pengawal baju putih menyongsongnya dengan sebuah hantaman dan kakek Lo Kun pun menghantam, terjadi benturan keras. Kakek Lo Kun terputar-putar seperti gang singan. Pengawal baju putih itu pun terhuyung-huyung sampai empat-lima langkah. Secepat berdiri tegak, pengawal baju putih itu pun terus loncat menyerang dengan gaya yang istimewa, Lo Kun juga melayani dengan berloncatan mengitar. Dengan demikian keduanya seperti anak dua bermain kejar-kejaran. Ho Kun Chi yang seru Ho Asin ketua Kakek Pang setelah memperhatikan gerak permainan pengawal baju putih itu. Ya, benar, sahutpek ilojin, kurasa dia memang Ho Kun Sin Hiap yang termasyur itu. Ho Kun Chi yang artinya ilmu pukulan burung bangau, sebuah ilmu yang sesungguhnya bersumber pada aliran Siow Lin Kun. Sepasang tangan yang direntang itu dimaksud sebagai sepasang sayap dan burung bangau yang menyambar lawan. Memang sepintas pandang, kedua lawan, lo Kun dan pengawal baju putih itu seperti orang main udak. Tetapi sesungguhnya mereka sedang melancarkan pertarungan yang hebat. Karena diserang dengan gaya burung bangau, secara tak sadar lo Kun pun segera mengembangkan ilmu permainan Hek B O U Kun atau ilmu silat macan hitam. Kakek lo Kun itu senang belajar. Pada masa menjabat Gilim Kun atau pasukan Bayang Kara di Istana Baginda yang dulu, ia telah belajar ilmu silat Haw Kun, gaya harimau, dengan seorang wisu atau anggauta pengawal istana. Wisu itu sebenarnya murid dari Siow Lim Si. Kemudian setelah mengasingkan diri di gunung Hek B O U San, lo Kun segera menambah dan memperlengkapi ilmu silat itu sendiri dengan berbagai ilmu pukulan yang difahaminya. Dengan begitu terciptalah sebuah ilmu pukulan Hek H O U Chiang, pukulan macan hitam. Gayanya seperti macan yang loncat menerkam lawan. Hebat sekali pertarungan antara ilmu silat burung bangau dan ilmu silat macan hitam itu. Jika burung bangau mengutamakan serangan kedua tangan, ilmu silat macan hitam lebih mementing gerakan kaki. Masing dua mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri dua. Tetapi dalam pertarungan saat itu, lambat laun tampak lo Kun terdesak. Pengawal baju putih itu lebih gesit dan lebih hebat serangannya. Berulang kali mampir saja kedua biji metal lo Kun tertusuk jari lawan. Untung dalam saat dua berbahaya ia selalu masih dapat menolong diri dengan menggunakan gundulnya. Berutang kaki tutupkan jari pengawal baju putih itu mental apabila menutup kepala lo Kun. Sesungpuhnya tenaga dalam orang itu hebat sekali, tetapi gundul lo Kun memang luar biasa. Kerasnya seperti besi. Siapakah kakek itu tanya Pek Nilo Jin. Dia adalah kakek lo Kun. Dia sayang sekali kepada Suko. Orangnya baik tetapi memang agak kelimbung pikirannya, menerangkan Sian Li. Kemudian darah itu meminta keterangan tentang pengawal baju putih yang itu. Ho Kun Sin Hiap Nyo Chun dari Hokian, dulu pernah mendirikan sebuah perguruan, kemudian setelah mendapat banyak murid dia hendak meningkatkan mendirikan sebuah partai persilatan. Makin lama makin besar, cabang dua dibuka di berbagai kota. Sayang dia kurang hati dua sehingga dapat diperalat pemerintah Goan untuk menggempur gereja Siow Lim Si. Dengan bantuan jago dua dari pemerintah Goan, Siow Lim Si dapat diobrak-abrik. Tetapi pada malam itu, dia telah didatangi seorang jago yang mengancamnya supaya dia menghentikan memusuhi Siow Lim Si. Dia menolak dan menyerang jago itu. Tetapi akhirnya, jago itu berhasil merubuhkannya dengan It Chi Sin Ken, jari tunggal sakti. Sejak itu dia lenyap mengasingkan diri karena malu, Pek I Lo Jin memberi keterangan. It Chi Tin Ken seru Hoa Sin. Bukankah Chi Sin Ken itu gelar dari Kim Tian Chong Tai Hiap? Pek I Lo Jin mengangguk, memang Kim Tai Hiap lah yang menundukannya. Dalam pada berbicara itu, pertempuran antara kakek Lokun dan pengawal baju putih yang diduga tentu Hokun Sin Hiap Nyo Chun telah mencapai babak yang gawat. Dengan nekat Lokun menuruk untuk membenturkan gundulnya ke dada lawan. Tetapi ternyata dia terperangkap. Kukun Sin Hiyan Nyo Chun Ayun tubuhnya melambung ke udara melampaui punggung Lokun, lalu secepat kilat berputar dan mengirim tendangan ke pantat kakek itu, plak. Huh, sekalain ketua partai persilatan berseru tertahan, terutama Sian Li dan Hong Ing. Mereka terkejut ketika melihat tubuh Lokun mencelat ke udara. Sian Li malah terus menjerit dan lari hendak menolong tetapi tiba dua sesosok tubuh melenting dan menyambar tubuh kakek lokun. Penolong itu bukan lain adalah bloon. Pengawal baju putih hendak maju menyerang lagi tetapi Sian Li segera menyambut dengan pedang pekliong kiam. Darah itu hendak membalaskan kakek lokun yang tak diketahui bagaiman keadaannya. Putaran pedang pekliong kiam itu segera menciptakan lingkaran sinar putih berhawa dingin, laksana awan berarak-arak meliputi tubuh pengawal baju putih. Walaupun hilang kesadaran pikirannya tetapi pengawal baju putih itu dapat merasakan juga kesaktian pedang Sian Li. Ia tak berani melancarkan serangan, melainkan mengisar. Mundur sembari menari-narikan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Sebenarnya pengawal baju putih mampu untuk menghadapi ilmu permainan pedang Sian Li tetapi ia jari terhadap pedang pusaka pekliong kiam. Maka ia hanya bertahan dulu untuk mencari kesempatan merebut pedang Sian Nona. Tak berapa lama kesempatan itu pun tiba. Dalam sebuah gerak yang mengejutkan, pengawal baju putih sengaja memberikan dadanya ditusuk. Tetapi pada saat Sian Li menusuk, tiba dua lawan telah membuat sebuah gerak tendangan sambil melambung. Sian Li terkejut tetapi tak sempat menghindar lagi. Siku lengannya terasa kesemutan dan pedang pun mencelat ke udara. Serempak dengan itu pengawal baju putih pun ikut mencelat ke udara untuk menyambar pedang pekliong kiam. Peristiwa itu berlangsung cepat sekali sehingga sekalian ketua partai persilatan tak sempat berbuat suatu apa kecuali hanya terkejut. Apabila pedang pekliong kiam sampai jatuh ke tangan pengawal baju putih itu, tentu membahayakan sekali. Tiba dua suatu peristiwa yang mengejutkan terjadi. Pada saat pedang pekliong kiam meluncur turun dan pengawal baju putih itu pun sudah tiba dan menjulurkan tangannya untuk menyambar, sekonyong-konyong pedang itu mendampar ke dadap pengawal baju putih. Aneh benar. Pedang itu semula meluncur turun dan tanpa sebab tiba dua melayang seperti dilontarkan orang, ke arah pengawal baju putih. Saat itu pengawal baju putih sedang melayang dan ulurkan tangan ke muka untuk menyambar pedang, dengan kejadian yang mengherankan itu sudah tentu. Sukar baginya untuk menghindar. Pun kalau menangkis tentulah telapak tangannya akan terpapas. Sebenarnya jika ia menampar atau menangkis dia hanya kehilangan sebelah tangan. Tetapi kalau tidak, dadanya tentu tersusup pedang itu dan mati. Rupanya pengawal baju putih itu sudah kehilangan pikiran yang terang. Pedang menyambar cepat ia hendak menarik pulang tangannya. Tetapi baru setengah jalan, pedang itu pun sudah meluncur dan menembus telapak tangan, terus bersarang ke tenggorokannya. Hanya sebuah raung jeritan menyerupai hari mau kelaparan yang terdengar dan tubuh pengawal baju putih itu pun segera menukik jatuh ke panggung. Jikalau tokoh yang berada di panggung, terlongong keheranan. Tetapi cepat keheranan mereka terjawab ketika melihat Bloon bersama Lokun menghampiri pengawal baju putih yang menggeletak berlumuran darah di lantai. Bloon membungkuk dan mencabut pedang Pek Liong Kiam lalu dilemparkan ke arah Sian Li, Sumo Ai, Nih, Pedang Mu. Apakah Kongcu yang membunuh pengawal baju putih itu tegur Pek Liong? Aku tidak membunuh hanya menampar pedang itu supaya jangan sampai dirampasnya, jawab Bloon. Tetapi tamparanmu begitu hebat sekali sehingga pedang meluncur seperti anak panah dilepas dari busurnya, seru Pek Liong, wah, engkau benar dua hebat sekali. Eh, kakek tua, kata Bloon siapakah sebenarnya engkau ini? Mengapa engkau berada di sini? Engkau hendak membantu kami atau membantu mereka? Suko, teriak Sian Li yang khawatir orang tua baju putih itu tak senang mendengar kata-kata Biong yang kasar. Tetapi Pek Liong hanya tertawa, ho, ternyata pikiranmu masih terang. Tanda petik. Siapa bilang aku gila tanda merek dagang seru Bloon? Pek Liong tertawa, kehadiranku di panggung ini bukan membantumu juga teledak membela mereka tetapi berniat menyelamatkan tokoh dua angkatan tua yang entah bagaimana peristiwanya, telah dijadikan barisan pengawal baju putih oleh partai Tian Tongkau. Tidak semua mereka itu jahat, apalagi mereka telah dicelakai Tian Tongkau, maka perlulah mereka diselamatkan dari kebinasaan. Belum habis orang tua baju putih bicara, tiba dua beberapa pengawal baju putih menyerang. Dikata beberapa, karena kali ini yang maju ada semua pengawal baju putih yang masih sisa. Jumlahnya lima orang. Mereka maju sekaligus. Melihat Hoa Sin dan Cheng Sian Sutai serta Hang Hang To Jin serempak menyongsong. Tetapi dicegah oleh Pek I Lo Jin. Jangan, biarkan Kim Kong Su yang melayani, serunya seraya menyurut mundur ke samping Bloon, Kong Cu, aku orang tua memang tak berguna. Maukah engkau menghalau kelima orang itu? Ya, sahut Bloon yang kasihan karena melihat orang tua baju putih itu ketakutan, tetapi engkau harus memberitahu, apakah mereka orang dua jahat atau baik, boleh dibunuh atau tidak. Oh, baiklah, kata Pek I Lo Jin, nanti setelah melihat gaya serangan mereka bagaimana, baru aku dapat memberitahu kepadamu. Ciam Pua, tiba dua Sian Li berseru, mereka berjumlah lima dan Suko hanya seorang. Apakah Ciam Pua tak kasihan pada Suko? Bolehkah aku membantu Suko? Baru Pek I Lo Jin mengucap begitu, tiba dua kakek lo kun sudah menyelutuk, jangan main dua dengan jiwa cucuku si Bloon. Kalau ia sampai mati, engkau harus menghidupkan. Kalau tak bisa, harus ganti dengan nyawamu. Pek I Lo Jin tertawa, ya, ya, kalau ia mati, nyawaku akan masuk ke dalam tubuhnya. Dan engkau nona, jangan buru dua turun tangan. Jika melihat Suko-mu benar dua terancam jiwanya, baru engkau boleh membantu. Bloon tak sempat bertanya apa dua lagi karena saat itu kelima pengawal baju putih sudah berhamburan menyerangnya. Begitu tiba mereka terus berjajar dua membentuk sebuah barisan. Go Heng Tin, seru Ho Asin ketika melihat formasi barisan kelima pengawal baju putih itu. Awas, Kong Chu, mereka membentuk barisan Go Heng Tin. Tanda petik. Tetapi ketua Kaipang itu tak dapat melanjutkan kata duanya karena saat itu Bloon sudah melangkah masuk ke dalam barisan lawan. Go Heng Tin atau barisan lima unsur, diciplah menurut lima unsur kim, bok, cui, huat, to atau emas. Kayu, air, api dan tanah. Sesungguhnya barisan itu merupakan barisan dari Partai Sio Lim Si yang disebut Go Heng Pat Kuatin. Dan pencipta aslinya sebenarnya Cukat Liang alias Hong Beng, ahli strategi militer yang cemerlang pada zaman Semkok. Bloon tak mengerti ilmu silat apalagi ilmu barisan. Melihat musuh membuka jalan, ia terus masuk saja ke dalam barisan. Dan ketika berada di tengah barisan, barulah ia terkejut karena menderita serangan yang hebat. Bukan saja barisannya disebut Engkau Heng, pun kelima pengawal baju putih itu benar dua memiliki lima jenis tenaga dalam. Ketika dilontarkan, Bloi merasa dilanda oleh lima macam tenaga pukulai yang hebat dan aneh. Pengawal baju putih yang pertama, memiliki tenaga dalam yang keras sekali sekeras besi. Pengawal baju putih kedua memilih tenaga dalam setengah keras setengah lunak, mirip sifat kayu. Yang ketiga memiliki tenaga dalam yang sejuk dingin, mirip sifat air. Yang keempat memiliki tenaga dalam panas, seperti panasnya api. Dan yang kelima memiliki tenaga dalam yang padat, sepadat sifat tanah. Jika tenaga dalam dari kerasnya logam membuat tulang dua serasa ditumbuk dengan alu besar. Jika tenaga dalam dari sifat kayu itu memiliki daya perbawa yang membuat tubuh seperti digebuk. Maka tenaga dalam yang bersifat dinginnya air itu membuat tubuh menggigil seperti orang mengidap penyakit demam. Tenaga dalam panasnya api itu membuat orang seperti dicemplungkan dalam tungku api. Dan tenaga dalam sifat bumi itu membuat napas orang berhenti. Suku terancam, seru Sian Li seraya hendak maju tetapi cepat dicegah pek ilojin, jangan terburu dulu, nona. Kulihat Kim Kong Chu belum menderita apa dua kecuali bingung. Sian Li terpaksa menahan diri. Ia mengikuti jalannya pertarungan dengan penuh perhatian. Memang sepintas pandang seolah Bloon telah ditelan dalam hujan pukulan dan serangan tapi sesungguhnya Bloon pun sedang sibuk membalas. Pada mulanya dia memang menderita karena dihantam sana, digenjot sini. Puncak dari meletusnya kemarahan Bloon adalah ketika ia merasa tak dapat bernapas. Dengan mengcembur kerasia terus mengamuk. Seperti telah dikatakan tenaga dalam luar biasa yang disebut Jih Sien Kang itu dapat dipancarkan setiap saat yang dikehendaki Bloon. Tetapi karena Bloon tak tahu bagaimana care untuk mengerahkan tenaga dalam itu maka ia harus menunggu sampai dirinya dipukul. Setiap dia marah maka memancarlah tenaga dalam Jih Sien Kang itu. Dan selekas tenaga dalam Jih Sien Kang memancar maka mengembang pula ilmu yang diserapnya dari kitab Bu Jikeng. Dia segera menjadi latah nekat. Setiap lawan bergerak, ia segera menirukan. Bahkan gerakan kelima pengawal baju pulih itu pun sekalipun dapat ditirukan semua. Walaupun hilang kesadaran pikirannya tetapi mau tak mau kelima pengawal baju putih itu pun terkesiap juga ketika melihat gerak pemuda gundul lawannya itu. Setiap kali mereka menyerang, setiap kali tentu disongsong dalam gerakan yang sama oleh Bloon. Bahkan bukan hanya gerakannya saja, pun tenaga dalam yang dipancar juga sama. Sekaligus Bloon mampu memancarkan lima jenis tenaga dalam seperti yang dimiliki kelima pengawal baju putih itu. Ciam Pua, tiba dua Sian Li berseru, siapakah kelima pengawal baju putih itu? Pe Ilojin mengangguk, ya, kurasa memang mereka. Siap ada saksian Li? Dahulu semasa jaman Goan, Chong Tok, Gubernur, Siam Sa'i mempunyai lima orang pengawal yang disebut Inggo H.O. Uci yang kun kata Pe Ilojin. Oh, maka mereka pandai dalam mengatur barisan seru Sian Li. Bukan hanya pandai dalam ilmu barisan, pun mereka termasyur memiliki tenaga dalam yang aneh. Dikata aneh karena kelima orang itu masing dua mempunyai tenaga dalam yang berbeda. Dengan mempunyai kelima Ngo H.O. Uci yang kun itu Chong Tok Siam Sa'i makin ganas. Apalagi dia beristri seorang wanita dari Mongol sehingga makin mendapat kepercayaan penuh dari Raja Goan. Chong Tok itu mempunyai seorang anak putra yang gemar sekali mengganggu wanita cantik. Waktu Pe Ilojiu berhenti sejenak, Sian Lirne nyeletuk, ya, biasanya anak dua pembesar itu tentu mengandalkan pengaruh ayahnya untuk melakukan perbuatan dua yang melanggar hukum. Dia tidak salah, tiba dua kakek lo kun berseru sebagai seorang muda apalagi anak pembesar sudah tentu harus bersenang-senang diri. Seorang anak laki mengemari wanita adalah sudah wajar. Jangankan dia masih muda, sedang aku yang sudah tua begini, pun suka melihat gadis dua cantik, Sian Lirne tertawa. Itu namanya kakek tak tahu diri, seru hang ing tiba dua. Kakek lo kun mendelik lalu meringis. Lalu bagaimana? Ciam Pua, tanya Sian Lirne pula kepada Pe Ilojin. Pada masa itu di dunia persilatan terdapat sepasang suami istri gagah. Mereka merupakan sepasang pendekar yang amat serasi sekali. Yang pria tampan, yang wanita cantik. Kecantikan Han Hainio sedemikian termasyur hingga dijuluki sebagai se-sesi atau duplikat dari sesi. Engkau tahu sesi tanya Pe Ilojin. Sian Lirne gelengkan kepala. Sesi adalah orang yang paling cantik di negeri Gwe. Dia hidup pada jaman Junjiu. Sampai sekarang nama sesi masih digunakan untuk menyebut seorang wanita yang sangat cantik, menerangkan Pe Ilojin. Putera Chong Tok itu pun mendengar juga tentang istri dari pendekar itu. Dia segera memerintahkan Kelimang Goho Uciyang Kun untuk menangkap sepasang suami istri pendekar itu dengan tuduhan mereka hendak memerontak kepada pemerintah. Pengaruh Chong Tok sangat besar sekali. Pada suatu hari sepasang pendekar itu telah dikepung oleh Kelimang Goho Uciyang Kun yang masih dibantu lagi dengan kawanan Kuku Garuda. Apakah kawanan Kuku Garuda itu? Lociampu tanya Sian. Li. Pe Ilojiu geleng dua kepala, ho, anak perempuan, engkau. Benar dua masih hijau sekali. Benar, lociampu al, sahut Sian Li, karena sejak kecil aku ikut suhu belajar silat di gunung dan baru kali ini turun ke dunia persilatan. Kawanan Kuku Garuda adalah istilah bagi kaum persilatan yang mau bekerja pada pemerintah yang bukan dari orang Han. Kerajaan Goan didirikan oleh Kubilaikon dan Kubilaikon itu adalah orang Mongol. Maka setiap jago silat yang bekerja pada kerajaan Goan, disebut Kuku Garuda, artinya alat dari penguasa. Sian Li mengangguk. Sepasang pendekar itu memang gagah berani, tetapi karena harus menghadapi berpuluh-puluh jago silat yang sakti, akhirnya ia rubuh menderita luka berat dan ditawan. Peristiwa itu telah menggemparkan dunia persilatan yang walaupun telah ditindas, tetapi masih tetap berserak secara diam dua. Mereka ingin membebaskan pendekar itu tetapi karena penjagaan sangat kuat, terpaksa tak ada yang berani. Puncak dari kemarahan kaum persilatan adalah ketika tersiar berita bahwa Han Bini Mao telah mati membunuh diri dengan jalan menggigit putus lidahnya sendiri. Tanda petik. Keparat putra Chong Tok itu teriak Sian Li dengan gemas, tentulah karena tak tahan menderita siksaan akhirnya wanita itu mengambil jalau pendek. Pei Lojin gelengkan kepala. Bukan, bahkan Han Bini Mao telah mendapat perlakuan yang luar biasa manisnya dari putra Chong Tok itu. Beda dengan suaminya yang harus menderita siksaan seperti seekor binatang buas. Lalu mengapa Han Bini Mao bunuh diri tanya Sian Li? Ternyata putra Chong Tok itu berusaha untuk membujuknya. Mao diperisteri. Dia benar dua tergila-gila melihat kecantikan Han Bini Mao. Dari halus sampai kasar, kasar lalu halus lagi, tetap Han Bini Mao tak sudi melayani rayuan putra Chong Tok itu. Bahkan ia memakinya habis-habisan. Tanda petik. Sungguh seorang lihiap yang luhur seru Sian Li. Akhirnya hilanglah kesabaran putra Chong Tok itu. Ia suruh. Orangnya mengikat kaki tangan Han Bini Mao, kemudian pada malam itu putra Chong Tok lalu masuk ke dalam ruangan hendak memperkosanya. Dalam keadaan kaki tangan terikat Han Bini Mao tak berdaya. Pada saat itu putra Chong Tok sudah menanggalkan pakaian Han Bini Mao dan terus hendak melakukan perbuatannya yang terkutuk. Pada saat kehormatan Han Bini Mao hampir tercemar tiba dua wanita itu berhasil menggigit putus hidung putra Chong Tok menjerit-jerit kesakitan karena hidungnya hilang. Karena marah, ia mengambil pedang dan terus membacok Han Bini Mao tetapi sebenarnya saat itu Han Bini Mao sudah meninggal. Karena setelah menggigit hidung putra Chong Tok ia terus menggigit lidahnya sendiri sampai putus. Daripada cemar, lebih baik ia memilih mati. Ah, Sian Li menghela nafas itu kucurkan air mata, putra Chong Tok itu harus dibunuh. Lo Jin, sehabis urusan di sini selesai, bawalah aku ke tempat Chong Tok itu. Hendak kublah kepala putra Chong Tok yang telah membunuh seorang wanita begitu cantik, seru kakek lo kun. Oh baiklah sahut pek, i Lo Jin. Lo Jin, tiba Hang Ing yang selama ini diam saja, saat itu ikut berseru, bukankah cerita itu terjadi pada jaman kerajaan Goan? Bukankah Chong Tok dan putranya itu saat ini tentu sudah meninggal? Ya, benar, sahut pek, i Lo Jin. Lalu mengapa Lo Jin sanggup hendak membawa kakek itu ke sana? Ya, tetapi bukan ke rumahnya melainkan ke tempat kuburannya, pek, i Lo Jin tertawa. Apa teriak kakek lo kun, ke kuburannya habis kalau orangnya sudah mati? Huh, engkau seorang kakek yang sudah tua tetapi mengapa masih suka bergurau seperti anak kecil kakek lo kun menegur? Sian Li dan Hang Ing tertawa mengikik. Demikian pula pek, i Lo Jin. Begitu garang kakek lo kun memaki orang seolah ia lupa bahwa dirinya yang sudah tua rentapun gemar berolok dua. Tetapi kalau dirinya kena dipermainkan, dia lantas mengambek dan mendamperat orang. Sudah, Lo Jin, harap suka melanjutkan cerita itu desaksian. Li. Berita kematian Hon Bini Mao telah membangkit kemarahan. Seluruh tokoh persilatan. Walaupun tanpa berunding dan bersepakat lebih dulu, mereka berbondong dua menyerang gedung kediaman Chong Tok. Dalam serangan itu, mereka berhasil membakar gedung Chong Tok, membunuh putra Chong Tok dan membebaskan pendekar itu. Bagaimana dengan Inggo Hao Uciang Kun itu? Tanya Sian Li. Dalam pertempuran itu, memang tokoh silat harus menghadapi kesukaran melawan Inggo Hao Uciang Kun. Hampir saja mereka gagal dalam usahanya menyelamatkan pendekar itu apabila tak muncul seorang bintang penolong. Tentu bapaknya Blon teriak kakek lo kun serentak. Sian Li pun beranggapan demikian. Tetapi di luar dugaan, Pei Lo Jin gelengkan kepala. Bukan, bukan Kim Tai Hiap tetapi kali ini muncul seorang pendatang baru lagi, lebih tua dari Kim Tai Hiap. Siapa seru kakek lo kun seolah bertanya kepada orang yang lebih muda dan dirinya? Bu Ingki Jin, kata Pei Lo Jin, kelima Gou Chiang itu tak berdaya menghadapi ilmu pukulan dan gerak tanpa bayangan dan Bu Ingki Jin itu. Akhirnya mereka terhajar hubuh semua. Dan sejak itu mereka lalu melenyapkan diri tiada beritanya lagi. Lo Chiampua, kata Sian Li, adakah dalam peristiwa sehebat itu suhuku tak muncul? Ho, engkau terlalu mendewakan suhumu, anak perempuan, Pei Lo Jin tertawa, ya, benar. Memang seharusnya engkau bangga mempunyai seorang ksatria hebat seperti suhumu itu. Dia pun muncul juga dan melakukan suatu perjuangan yang hebat. Dialah yang masuk dan membebaskan pendekar itu dari sebuah penjara di bawah tanah yang dijaga ketat oleh berpuluh kuku Garuda berkepandayan tinggi. Pada saat itulah kedua jago muda itu bertemu berkenalan dan saling mengagumi. Persahabatan mereka telah didambakan sebagai suatu berkah bagi kaum persilatan yang saat itu sedang terancam bahaya kemusnahan. Tetapi kemudian hari Bu Ingki Jin jarang muncul di dunia persilatan lagi, akhirnya Pei Lo Jin menutup ceritanya. Jika demikian kelima pengawal baju putih itu adalah Ngo Hao Uciang itu tanya Sian Li. Ya, kata Pei Lo Jin, kalau menilik barisan Ngo Heng Tin dan tenaga pukulan mereka, kemungkinan besar tentulah Ngo Hao Uciang. Heran mengapa mereka juga menjadi pengawal Tian Tongkau. Pembicaraan mereka tak lanjut karena saat itu pertempuran dalam barisan Ngo Heng Tin telah menampakkan perubahan. Dalam kemelut pukulan yang memancarkan angin dan tenaga. Beberapa jenis itu, akhirnya mencapai puncak kegawatan ketika tiba dua secara serempak kelima pengawal baju putih itu tidak lagi memukul melainkan loncat menerkam bloon. Bloon terkejut. Takut akan diterkam dia terus njot tubuhnya ke udara. Bukan kepalang kejut kelima pengawal baju putih karena mereka saling menerkam sendiri, sedang yang diterkam sudah lolos ke udara. Cepat mereka memandang ke atas lalu serempak berhamburan loncat ke udara. Melihat itu bloon makin takutlah bergeliatan lagi dan makin melambung ke atas. Terdengar suara desuh dari mulut kelima pengawal baju putih ketika tangan mereka yang sudah hampir berhasil menyambar kaki bloon tiba dua menangkap angin lagi. Mereka pun memiliki tenaga dalam yang hebat. Dengan menginjak kaki kanan ke kaki kiri, mereka meminjam tenaga pijakan itu untuk mengantar tubuh melambung naik lagi. Melihat itu bloon makin kaget. Dia menggeliatkan tubuh dan melambung lagi. Karena untuk yang kedua kalinya luput, kelima pengawal baju putih itu penasaran. Dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam mereka melambung lagi. Tetapi untuk yang ketiga kalinya, tetap gagal karena bloon melambung lagi makin tinggi. Tiga kali bergeliatan melambung, kelima pengawal baju putih itu telah mencapai ketinggian dua tombak. Untuk melanjutkan gerak melambung yang keempat kali rupanya mereka sudah kehabisan tenaga. Uh, 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 terdengar mulut menghambur desuh dan susul menyusut kelima pengawal baju putih itu pun meluncur turun ke lantai lagi. Tetapi rupanya mereka terang pikiran. Walaupun dalam memikir apa dua mereka kehilangan daya ingatannya namun dalam soal bertempur mereka masih dapat berpikir. Cepat mereka membentuk diri dalam sebuah barisan yang disebut ngergol cikitin atau barisan ajaib lima jari tangan. Mereka berjajar dalam bentuk seperti lima jari tangan. Apabila bloon mendarat turun, lima jari itu akan bergerak untuk mengenggam dan meremasnya sampai wancur. Para ketua partai persilatan, Sian Li, Hang Ing, kakek Lokun bahkan Pek, Ilojin terlongong-longong menyaksikan ilmu meringankan tembuh yang luar biasa dari bloon. Eh, kurang ajar benar anak itu. Ternyata dia pandai terbang begitu tinggi, kakek Lokun mulai mengomel. Ya mengapa dia begitu hebat sekali? Sambut Sian Li kemudian bertanya, Ciam Pua, apakah nama ilmu yang dimiliki suko itu? P. Ilojin geleng dua kepala, aku sendiri tidak tahu. Tetapi menilai keadaannya, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam tenaga dalam. Kemungkinan ialah darah Seng Sihian kawannya sudah tertembus. Karena hanya orang yang keadaannya begitu, baru mampu melakukan semua gerakan yang dikehendakinya. Memang ada tenaga dalam tataran tinggi yang disebut Ji Ihsin Kang atau tenaga dalam sakti bebas atau dapat digerakan menurutkan kehendak hatinya. Tetapi rasanya dalam dunia persilatan dewasa ini, tiada lagi tokoh yang memiliki tenaga dalam Ji Ihsin Kang itu. Apakah lo Ciam Pua belum menguasai tataran Ji Ihsin Kang itu? Tanya Sian Li. Aku pek, Ilojin terkejut. Tetapi pada lain saat ia tertawa, Ah, jangan berolok-olok. Aku si orang tua ini tidak bisa main. Silat. Hanya seorang tua renta yang menghabiskan umur untuk makan bubur. Pada saat itu Bloon pun meluncur turun. Kelima pengawal baju putih itu selalu bergerak-gerak menuju ke tempat di mana Bloon akan turun. Maka begitu Bloon meluncur di lantai, segera ia dikepung oleh kelima pengawal baju putih yang kemudian terus menerjangnya. Kali ini Bloon tak sempat loncat ke udara lagi. Terpaksa ia malah jatuhkan diri di lantai, sambil berguling ke sana kemari, ia mendupak dan menghantam lutut kelima pengawal baju putih itu. Uh, NHA, NHA, kembali terdengar desuh dari mulut mereka. Bahkan kali ini lebih keras dari yang tadi dan disusul pula dengan rubuhnya, tubuh mereka. Mereka berguling-guling kian kemari, memekik dan meraung kesakitan. Bloon telah menghancurkan metu dan lutut kaki mereka sehingga mereka tak dapat berdiri. Tetapi rupanya kelima pengawal baju putih itu memang keras kepala sekali. Walaupun kakinya sudah lumpuh tetapi mereka masih tak mau menyerah. Dengan sisa tenaga dalam yang masih ada, serempak mereka menghantam. Tetapi kenetadan mereka itu hanya membawa kehancuran yang lebih cepat. Kembali daya khasiat dari kitab tanpa tulisan yang telah marsap ke dalam tubuh Bloon, memancar. Daya khasiat itu tak lain hanya suatu daya latah, ialah menirukan gerak musuh, betapapun rumit dan cepatnya. Dan disertai dengan tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang mengeram dalam tubuhnya, maka Bloon menjadi seorang manusia yang paling aneh dalam dunia persilatan. Ada tetapi tiada tiada tetapi ada. Ada apabila engkau adakan. Tiada jika engkau meniadakan, demikian pokok ilmu kesakitan yang bersembunyi dalam tubuh Bloon. Dia telah menjadi sarang dari ilmu kesaktian, tenaga dalam Ji Ihsin Kung dan ilmu latah. Tetapi dia tak merasa dan tak tahu bahkan tak mengerti bagaimana harus mengeluarkan ilmu yang sakti itu. Tetapi apabila ia diserang, maka timbulah ilmu kesaktian itu karena dia mengadakannya, ialah ingin menghindar, menangkis ataupun balas memukul. Itulah yang dimaksud sebagai tiada tetapi ada. Hantaman kelima pengawal baju putih itu segera disongsong Bloon dengan gerakan yang sama dan seketika kelima pengawal baju putih itu seperti tertampar oleh tenaganya sendiri sehingga mereka meraung, muntah darah dan menggelepar di lantai. Ketika beberapa ketua partai persilatan menghampiri dan memeriksa ternyata kelima orang itu sudah hamlas jiwanya. Mereka hanya galeng dua kepala dan mengucap Pomi Tohut menyaksikan peristiwa itu. Lo Jin, kata Ho Asin kepada Pek I Lo Jin setelah menyaksikan ilmu kepandayan yang luar biasa dari Kim Kong Chu, kurasa di dunia persilatan ini tiada yang mampu menandinginya. Maka kita harus mencegah kehancuran yang lebih hebat. Kedua puluh pengawal baju putih sudah habis tetapi masih terdapat dua puluh orang pengawal baju. Merah lagi. Bukankah mereka juga tokoh dua sakti yang telah dicelakai dan diperalatian tongkau? Pek I Lo Jin mengangguk. Ya, tetapi untuk jelasnya, kita harus melihat dulu permainan silat mereka baru dapat mengenal orangnya. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah sama kaum persilatan. Mereka tak berdosa maka sedapat mungkin harus diselamatkan kata Ho Asin. Pek I Lo Jin menghela nafas. Ya, benar. Tetapi sulitnya Kim Kong Chu itu tidak 100% normal pikirannya. Dia memiliki tenaga sakti hebat tetapi tak tahu bagaimana mengembarkan dan bagaimana mengendalikan. Sehingga sekali memancar, orang tentu akan binasa. Kim Kong Chu sering tak Ho Asin berpaling ke arah bloon. Apakah engkau benar dua tak merasa apabila engkau memiliki tenaga dalam yang sakti? Siapa bilang begitu bantah bloon apa itu tenaga dalam aku tak mengerti. Tetapi Kong Chu telah mengalahkan semua jago dua sakti dari Tian Tong Kau. Mereka mempunyai tenaga dalam yang sakti. Jika Kong Chu tak punya tenaga sakti yang lebih hebat dari mereka, tak mungkin Kong Chu dapat mengalahkan mereka, kata Ho Asin. Ah, terserah, kata bloon, orang boleh mengatakan aku ini bagaimana, tetapi aku sendiri merasa jelas, tak mempunyai tenaga dalam dan tak mengerti silat. Lalu bagaimana perasaanmu apabila engkau bertempur dengan musuh? Aku selalu merasa takut dan khawatir kalau hendak dipukul atau dibacok lawan maka timbulah keinginan hatiku untuk menangkis dan tahu dua tangan atau kakiku dapat bergerak sendiri. Ho Asin Gleng dua kepala. Dia adalah ketua partai Kepang. Dia seorang tokoh yang berilmu tinggi. Dia termasyur dan dikagumi kawan maupun lawan. Tetapi dia tak mengerti bloon, tak mengerti ilmu apakah yang melekat pada diri anak itu. Keadaan pihak Tian Tong Kau di atas panggung upacara itu hampir porak peranda. 12 barisan gadis baju kuning dan 12 gadis baju hijau sudah kabur karena takut dengan ular tiap bicoa milik kakek lokun. Keenam kacung baju biru dan enam kacung baju merah pun sudah lari pontang-panting takut pada bloon. Kedua puluh pengawal baju putih pun sudah wancur. Sebagian besar habis di tangan bloon. Kini yang tinggal hanya ke dua puluh pengawal baju merah, dua orang gadis cantik yang berdiri di sebelah kanan dan kiri ketua Tian Tong Kau, sepasang harimau yang mendekam di bawah kaki ketua itu, dan si pengacara baju merah yang diam seperti orang terlongong dua. Sutai, Totiang, mari kita bekuk ketua Tian Tong Kau itu agar dapat menghindari pertumpahan darah yang hebat, seruho asin seraya terus loncat ke muka. Pei Le Jin hendak mencegah tetapi sudah tak keburu. Ketiga ketua partai persilatan itu melanjutkan persepakatan mereka tadialah untuk membekuk ketua Tian Tong Kau. Tetapi kedatangan mereka segera disambut oleh seorang pengawal baju merah. Begitu maju pengawal baju merah itu terus sayunkan tangannya dan seketika itu terdengarlah desing angin tajam melanda ke arah ketiga ketua partai itu. Awas, jarum rahasia teriak hoasin seraya loncat menghindar diikuti Hang Hang To Jin. Tetapi Cheng Sian Sutai tak mau menyingkir melainkan tamparkan kebut hudfimnya. Tering, terdengar suara halus dari sebuah benda yang jatuh ke papan lantai. Setelah berhasil menampar jatuh jarum rahasia, Cheng Sian Sutai memutar hudfim dan maju menghampiri pengawal baju merah itu. Pengawal baju merah itu tak berkata apa dua, hanya ayunkan tangan kanan lalu tangan kiri ke arah Cheng Sian Sutai. Ketua dari partai Kun Iun Pei itu menyadari bahwa pengawal baju merah yang menyerangnya itu tentu seorang ahli dalam menabur senjata jarum. Dan ia pun curiga apabila jarum dua rahasia itu mengandung racun maka dengan hati dua ia mainkan kebut hudfim sedemikian rupa sehingga tubuhnya seperti terbungkus oleh sinar putih. Berbahaya teriak Sian Li yang tak tahan lagi menyaksikan keganasan pengawal baju merah itu. Serentak ia hendak maju menerjang. Jangan seru pek, Ilojin seraya ulurkan tangan seperti hendak menarik baju walaupun orangnya sudah dua langkah jauhnya. Tetapi Sian Li terhenti. Ia merasa tubuhnya seperti tertahan tenaga yang amat kuat sekali. Nona, berbahaya sekali seru pek, Ilojin, ketiga ketua partai persilapan. Seperti itu cukup mampu untuk menghadapinya. Saat itu pengawal baju merah ayunkan tangan kanan lalu tangan kiri. Kali ini agak beda dengan yang tadi. Ayunan tangan kanan itu memang berisi jarum tetapi tangan kiri hanya tamparan saja untuk membantu supaya jarum itu meluncur lebih keras dan dasyat. Tering-tering-tering, ih, tiba dua Ceng Sian Sutai mendesis ketika telinga kanannya tersambar oleh kaum tajam dari sebatang jarum. Untung dia masih dapat berkelit ke kiri sehingga hanya keserempet sedikit saja. Sekalipun demikian rasanya panas sekali sehingga daun telinganya itu merah. Dengan kero mengantar lontaran jarum itu, berhasillah pengawal baju merah untuk menembus lingkaran sinar dari kebut hutim Ceng Sian Sutai. Ceng Sian marah sekali. Sebagai seorang rahib ketua partai Kunlun Pei dia pun memiiki kepandayan yang mengejutkan. Tetapi karena sebagai seorang agama, dia berhati walas asih dan pantang membunuh. Tetapi karena saat itu menghadapi seorang lawan yang begitu ganas menaburnya dengan jarum rahasia yang beracun, bangkitlah kemarahan rahib dari Kunlun Pei itu. Hektometer, ia mendesis lalu menyongsong maju dan tiba dua bulu dari kebut pertapaan itu rontok berhamburan melayang ke arah pengawal baju merah. Jarak yang sedemikian dekat, ditambah pula tak mengira kalau kebut hutim akan berubah menjadi ratusan bulu dua yang tegak meregang seperti jarum dua panjang, pengawal buju merah itu berusaha untuk menghalau dengan menamparkan kedua tangannya. Tetapi gerakan itu tak dapat membendung beberapa batang bulu yang langsung bersarang pada metu dan lubang hidung pengawal baju merah. Aw, terdengar jeritan ngeri yang seolah menggetarkan panggung ketika tubuh pengawal baju merah itu terdampar jatuh ke lantai. Sutai karena ngeri menyaksikan peristiwa itu. Sian Li berseru tertahan. Sian Chai. Sian Chai Pek Ilojin mengucapkan doa seraya menghela nafas, BWEHWA Cian Kun Bohin, akhirnya engkau harus memakan buah yang engkau tanam sendiri. Siapakah orang itu, lo Cian Pua tanya Sian Li. Dia adalah BWEHWA Cian Kun Bohin, seorang tokoh hitam yang gemar memetik bunga, kata Pek Ilojin. Ini, aneh, mengapa seorang tokoh silat lelaki gemar memetik bunga? Buat apa tanya Sian Li ke kanak-kanakan. Pek Ilojin tertawa, ah, cobalah engkau tanyakan kepada lo kun Cian Pua itu. Kakek lo kun, engkau tahu apa yang dimaksud dengan memetik bunga itu tanya Sian Li. Hah lo kun terliak, memetik bunga? Siapa yang memetik bunga? Itu pengawal baju merah yang terbunuh Sutai. Dia seorang tokoh pemetik bunga. Kurang ajar teriak lo kun, jika demikian dia tukang pengerusak kebun. Untung aku tak senang menanam bunga, kalau tidak, hektometer, tentu sudah ku hajar batok kepalanya. Pek Ilojin tertawa. Benarkan itu, lo ciam pua tanya Sian Li benar, benar, kata Pek Ilojin, tetapi dalam dunia persilatan istilah itu digunakan untuk orang yang suka merusak kehormatan wanita. Hai kakek lo kun melonjak, jika demikian dia wajib dibunuh. Mengapa sejak tadi engkau tak bilang? Pek Ilojin hanya ganda tertawa. Ia tahu bahwa kakek itu memang seorang limbung, tak perlu dilayani secara serius. Dalam pada itu ketika Cheng Sian Sutai sedang berhadapan dengan pengawal baju merah tadi, dengan ketajaman mati sebagai seorang tokoh berilmu tinggi, tahulah Hoa Sin bahwa Cheng Sian Sutai tentu dapat menghadapi lawannya. Maka ia bersama Hang Hang Tojin segera lanjutkan langkah untuk membekuk ketua Tian Tongkau. Tetapi saat itu juga keduanya telah dicegat oleh dua pengawal baju merah. Hang Kau Chu mari kita membagi tugas, seru Hoa Sin segera menyambut seorang pengawal baju merah. Sementara Hang Hang Tojin pun segera menyambut yang seorang pengawal baju merah. Yang berhadapan dengan Hoa Sin itu segera mengeluarkan senjatanya, sebatang Toya bergigi duri. Melihat itu Hoa Sin pun berseru, bagus, pengemis tua hari ini akan menguji sampai di mana ilmu pentung anjing, bak kau pang, itu lihainya. Dia pun lantas mencabut sebatang tongkat. Tiada yang luar biasa pada tongkat itu dan ia pun mengatakan hanya sebatang pentung untuk pengebuk anjing. Tanpa banyak bicara pengawal baju merah itu segera menyerang. Jurus pertama yang dilancarkan yalah menusuk dada, mengempelang kepala, membabat pinggang dan menyapu kaki. Gerakan itu dilancarkan sekaligus dengan cepat dan beruntun. Hang Mo Chiang Huat seru Hoa Sin seraya mainkan tongkat pengebuk anjing untuk melayani. Hang Mo Chiang Huat artinya ilmu tongkat iblis gila, ialah ilmu permainan tongkat yang sedang dilancarkan oleh pengawal baju merah itu. Dengan cepat sekali Hoa Sin segera dapat mengenali ilmu permainan tongkat lawan. Dan ia pun tahu bagaimana care untuk melayaninya. Tetapi di luar dugaan ternyata Hang Mo Chiang Huat yang dimainkan pengawal baju merah itu luar dari biasanya. Selain gerakannya yang cepat, pun tenaga sabatannya dasyat sekali. Untung, Hoa Sin seorang jago keipang yang cerdas dan tangkas. Sekalipun begitu tetap ia harus menderita kesibukan. Hang Mo Judgun atau iblis gila menonjol keluar yang dilancarkan dalam serangan selanjutnya oleh pengawal baju merah itu, telah menimbulkan deru angin dan bunyi yang menderu-deru seperti perharas sehingga rambut dan pakaian pengemi sakti Hoa Sin sampai bertebaran. Hoa Sin harus kerahkan seluruh perhatian dan tenaga untuk menghadapinya. Segera ia keluarkan jurus pauci yang kau ciau atau tongkat melayang anjing menggonggong. Tongkat bak kauci yang segera berhamburan seperti hujan mencurah, sayuk dua seperti suara anjing menggonggong. Tering, terdengar benturan yang keras sekali. Tampak kedua bahu pengawal baju merah itu menggigil tetapi tangan Hoa Sin pun terasa kesemutan. Ketua keipang itu terkejut. Siapakah gerangan tokoh itu? Mengapa sedemikian hebat tenaganya? Hoa Sin termasyur sebagai ketua keipang yang cerdik dan sakti. Tongkat bak kau pang selama ini jarang mendapat tandingan dan jarang digunakan untuk bertempur. Ia terkejut saat itu karena bukan saja permainan tongkatnya tertindih oleh permainan Toya lawan, pun tenaganya juga lebih hunggul setingkat dengan lawan. Memang semasa ia masih muda, pernah ia mendengar tentang seorang tokoh aneh yang bersenjata Toya. Tokoh itu disebut Giam Ti Beng di gelari Hong Mo Chiang atau si tongkat iblis gila. Pernah ia datang ke gereja Siao Lim Si untuk menantang paderi di situ. Dia dianggap gila dan diusir tetapi beberapa paderi telah degebuknya. Ia nekat masuk ke dalam gereja dan sesumbar hendak menghajar semua paderi di situ. Maka oleh ketua Siao Lim Si disuruhnya beberapa murid untuk mengusirnya. Pun tiada seorang dari mereka yang menang dengan Giam Ti Beng. Karena beberapa murid Siao IIM Si yang berkepandaian tinggi kalah, akhirnya Hui LN Sian Su yang pada waktu itu menjadi ketua Siao Lim Si terpaksa maju menghadapi sendiri. Segera ia mendapat kesan bahwa Giam Ti Beng itu memang agak kurang berasingatan. Tetapi Hui LN pun terkejut ketika mengetahui bahwa ilmu permainan tongkat Hang Mo Chiang dan orang itu ternyata hebat dan aneh sekali. Hang Mo Chiang Giam Ti Beng memang berata angkuh dan sombong. Segala duanya ia minta istimewa. Tongkatnya bukan tongkat sembarangan tetapi dari sari baja murni. Dia pernah berkelana ke daerah Biau di Tibet dan mengetahui kerb pembuatan dari golok orang Biau yang termasar tajam ialah golok Biau Tu, tipis tetapi luar biasa tajamnya. Golok itu dibuat dari baja keluaran Tibet yang istimewa. Dia pun mencuri bahan baja itu lalu meniru kerb pemasakan orang Biau, ia dapat membuat sebatang tongkat. Demikian pula dengan ilmu permainan Hang Mo Chiang. Dia robah semua gerak dua dari setiap jurus. Misalnya yang seharusnya menyerang ke kiri, ia robah menyerang ke kanan, yang ke kanan dirobah ke kiri. Yang seharusnya memapas ke atas dirobah membabat ke bawah. Yang seharusnya menusuk ke muka ia malah menarik ke belakang dan yang seharusnya ditarik ke belakang ia malah menusuk ke muka. Pokoknya semua gerak berlawanan arah dari gerak aslinya. Dengan Hang Mo Chiang huat yang serba aneh itu, dapatlah ia membuat Hwi L. N. Taishu sibuk sekali dan hampir saja rubuh. Tetapi Hwi In adalah seorang ketua Sio Lim Si yang cerdas daub berilmu tinggi tiba dua ia loncat keluar dari gelanggang dan berseru. Omi Tohut. Sicu hebat sekali. Giam Tibeng tertegun melihat kewibawaan Hwi Sio Tua yang menjadi pimpinan Sio Lim Si. Dia pun tak mau melanjutkan pertempuran. Apakah maksud Sicu datang ke gereja kami Tegur Hwi In pula? Tak ada maksud apa dua kecuali hendak membuktikan apakah ilmu permainan tongkatku dapat mengimbangi ilmu kepandayan Sio Lim Si. Oh, bukan saja mengimbangi tetapi pun mengungguli, Sicu, seru Hwi In Taishu. Wajah Giam Tibeng berseri dua, jika demikian, terima kasih, Taishu, aku mohon pulang. Ternyata Hwi In Taishu memang seorang yang bijaksana dan penuh dengan toleransi. Jika ia mau, tentu ia dapat mengalahkan orang itu. Tetapi melihat orang itu tak normal pikirannya dia pun tak mau melayani. Beberapa anak murid Sio Lim Si terkejut heran di antara mereka timbul pembicaraan yang mengkhawatirkan bahwa apabila peristiwa Hwi In Taishu dikalahkan oleh Giam Tibeng itu sampai tersiar keluar, nama baik Sio IIM Si tentu jatuh. Tetapi kekhawatiran murid dua Sio Lim Si itu tak sampai terjadi karena sejak meninggalkan gereja Sulim Si, Giam Tibeng tak pernah kedengaran beritanya lagi. Ternyata Diam Dua Hwi In Taishu memanggil seorang murid yang bukan dari orang agama, seorang pemuda yang berbakat bagus. Ia menitahkan agar pemuda itu mencari Giam Tibeng dan menantangnya. Tetapi murid itu dipesan supaya jangan sampai membunuh orang itu, cukup asal diikat dengan perjanjian bahwa apabila Giam Tibeng kalah maka harus bersembunyi tak boleh muncul ke dunia persilatan. Murid itu memang lihai dan cerdik. Dia tentang Giam Tibeng untuk bertanding dua macam kepandayan, ilmu pukulan dan ilmu tongkat. Setiap pertandingan memakai syarat. Kalau pemuda itu kalah, dia rela dipotong sebelah tangan atau kakinya. Jika sampai kalah dua kali, boleh dipotong dua buah bagian tubuhnya, kaki atau tangan. Tetapi apabila Giam Tibeng kalah, untuk tiap macam pertandingan, dia harus bersembunyi selama 10 tahun. Kalau dua pertandingan kalah berarti harus bersembunyi 20 tahun. Pertandingan itu diterima oleh Giam Tibeng. Karena sudah diberi pelajaran ilmu Tatmokyam oleh Wiintaisu maka dapatlah pemuda itu mengalahkan Giam Tibeng. Dan Giam Tibeng pun harus memenuhi janji. Sejak itu dia tak kedengaran kabar beritanya lagi. Maka apabila Hoasin kebuakan menghadapi permainan Hang Mochiang dari pengawal baju merah itu memang dapat dimengerti. Apalagi setelah mengasingkan diri itu, belasan tahun lamanya Giam Tibeng meyakinkan dan menyempurnakan ilmu Hang Mochiangnya. Baru kali ini Hoasin menghadapi musuh yang amat tangguh. Dia harus mati duaan mempertahan diri sehingga tubuhnya sampai mandi keringat. Nona, tiba dua pek, Ilojin berseru kepada Hang Ing yang sejak tadi diam saja. Maukah engkau membantu Hoa Pangcu yang kerepotan itu? Bik, Lociampua, seru Hang Ing seraya loncat ke tengah gelanggang dan langsung menyerang pengawal baju merah itu. Useraya berkata, Hoa Pangcu, silahkan beristirahat dulu, biarlah aku yang melayani orang ini. Sebenarnya Hoa Sin penasaran atas kehadiran Hang Ing itu. Walaupun dia terdesak tapi belum tentu dia kalah. Tapi karena Nona itu sudah terlibat dalam serangan dengan pengawal baju merah, terpaksa ia loncat mundur. Hoa Pangcu, harap jangan salah mengerti, kata pek, Ilojin, memang akulah yang meminta Nona itu menggantikan Hoa Pangcu. Manusia semacam itu tak perlu Hoa Pangcu turun tangan sendiri. Dengan kata dua itu dapatlah pek, Ilojin mengendapkan penasaran ketua Kaipang. Hang Ing segera terlibat dalam pertempuran yang seru dengan pengawal baju merah itu, Nona itu menggunakan pedang sedang lawannya sebatang toya. Beberapa saat kemudian tampak Hang Ing seperti terbenam dalam lautan sinar tongkat sehingga Nona itu harus memeras keringat benar. Nona Sian Li tiba dua pek, Ilojin berseru, apakah engkau pernah melihat setan? Sudah tentu Sian Li terkejut mendapat pertanyaan yang sedemikian aneh dari orang tua itu. Ia gelengkan kepala, belum. Pernah mendengar ceritanya? Ya, pernah. Tapi apa maksud lociampu bertanya begitu? Tanda tanya-tanya Sian Li keheranan. Aku hendak bertanya kepadamu, Nona, kata pek, Ilojin, apakah setan itu berani muncul di tempat yang terang? Tidak, lociampu jawab Sian Li, biasanya setan itu tentu berada di tempat yang gelap dan keluarnya pada malam hari. Benar kata pek, Ilojin pula, tahukah kau apa sebab setan takut keluar pada siang hari? Sian Li gelengkan kepala. Tiba dua pek, Ilojin berseru agak keras, karena setan itu tak punya bayangan. Maka sering orang mengatakan setan tanpa bayangan kepada orang yang sukar dicari. Sian Li tak tahu mengapa kakek tua itu membicarakan soal setan dan menyebut dua tentang bayangan. Dalam pada itu tiba dua terjadilah suatu perubahan dalam pertempuran. Hang In saat itu sudah berhasil lolos dari kepungan sinar tongkat lawan dan kini Nona itu berlari dua mengelilingi lawannya. Pe Ilojin tertawa. Sian Li tercengang. Pertempuran masih berjalan seru dan dasyat. Pengawai baju merah benar dua seperti iblis gila yang mengamuk. Toya dimainkan laksana badai yang mengacau samudera, tapi sampai sejauh itu tetap dia tidak berhasil melukai Hang In. Hang In terus berputar dua, makin lama makin cepat sehingga sukar dilihat mana Hang In yang sesungguhnya, mana yang hanya bayangannya saja. Sepeminum teh lamanya tiba dua toyap pengawal baju merah itu mencelat ke arah bawah panggung, lihat itu Hoa Sin cepat loncat menyambarnya, ia melayang turun, tiba dua terdengar jerit. Teriak ngeri disusul dengan terlempanya tubuh pengawal baju merah itu ke lantai. Bagus, Nona Hang In seru Pek Ilojin ketika Nona itu kembali kepada kawan duanya. Terima kasih, Lociampua, kata Hang In kepada orang tua itu. Hah? Mengapa Pek Ilojin terkejut? Karena ceritamu tentang setan tadi, aku pun teringat akan gerak setan kata Hang In go, apakah engkau menggunakan ilmu setan untuk mengalahkan pengawal baju merah itu ta'em ya Pek Ilojin? Bukan ilmu setan tapi sebuah gerak langkah yang disebut setan tanpa bayangan menerangkan Hang In go, Pek Ilojin hanya mendesul lalu alihkan perhatian ke arah Hang Hang Tojin yang masih bertempur dengan seorang pengawal baju merah yang lain. Pengawal baju merah itu memakai senjata pedang dan ketua Gobi Pei itu hanya bertangan kosong. Saat itu Hang Hang Tojin sudah pontang-panting dikurung oleh sinar pedang. Bahkan ujung lengan jubahnya telah terpapas kutung. Entah bagaimana walaupun belum jelas betul siapakah orang tua baju putih, Pek Ilojin, itu tapi timbulah rasa mengindahkan dalam hal kedua gadis kepadanya. Maka Sian Li pun meminta izin, lociampua, bolahkah aku membantu Hang Hang Tojin itu? Baiklah, kata Pek Ilojin, sebenarnya Hang Hang kau cutak kalah tetapi karena dia hanya bertangan kosong dan musuh memakai pedang maka dia pun terdesak. Hang Hang Tojin, seru Sian Li selekas loncat menghampiri, silahkan beristirahat dulu. Biarlah aku yang menghadapi pengawal ini. Sebenarnya hal itu suatu pantangan bagi kaum persilatan bahwa seorang yang bertempur dan belum tentu kalah lalu ada lain orang yang hendak menggantinya. Apalagi Hang Hang seorang ketua partai Gobi Pei. Tetapi karena ia melihat juga Hoa Sin diganti Hang Ing, dia pun tak menaruh suatu keberatan apa dua. Dan ia teringat bahwa Sian Li itu memiliki pedang Pek Liong Kiam yang luar biasa. Baik, hati-hatilah, seru Hang Hang seraya loncat keluar. Pedang termasuk salah sebuah senjata yang paling sukar dipelajari. Karena untuk mencapai ilmu permainan pedang yang sakti, diperlukan juga tenaga dalam yang tinggi. Dulu Kim Tian Chong sudah menyadari hal itu. Maka terhadap murid perempuannya itu, ia khusus memberi pelajaran ilmu pedang yang hebat karena bagi seorang anak perempuan, pedang itu merupakan senjata yang paling cocok. Walaupun dalam ilmu tenaga dalam Sian Li belum mencapai tataran tinggi tapi berkat makan buah hete Sian Lian Som, atau buah Som dari dasar laut yang berumur seribu tahun, tenaga dalam nona itu pun bertambah hebat sekali. Sian Li seorang nona yang cerdas dan Kim Tian Chong pun makin sayang kepadanya. Dengan tekun dan keras, ia memilih latihan dua muridnya itu. Dengan begitu berhasilah Sian Li mewarisi ilmu pedang dari gurunya. Sian Li melancarkan ilmu pedang Giyokli Kiam atau pedang bidadari. Sebuah ilmu pedang yang mengutamakan gerak keluasan dan kelincahan seorang bidadari. Tetapi pengawal baju merah itu telah melancarkan serangan yang cepat dan dasyat sekali. Tui Hang Kiam, seru Pe Lo Jin terkejut. Ho Asin, Cheng Siam Sutai dan Hang Hang To Jin mengangguk, tetapi hebat sekali, seru mereka. Kalau sudah tahu hebat, mengapa suruh cucuku menghadapi, teriak kakek lokun. Pe Lo Jin hanya tertawa, jangan khawatir kalau cucumu kalah, cucumu yang satu masih ada. Siapa? Bloon tiba dua kakek lokun berpaling mencari bloon. Bloon, mengapa engkau diam saja? Lihatlah sumuaimu dihajar oleh pengawal baju merah itu. Apakah engkau tak mau menolongnya? Dia belajar ilmu pedang dari suhunya. Kalau tidak digunakan untuk menghajar musuh lalu apa gunanya dia belajar sahut bloon. Kakek lokun terbeliat. Pada lain saat ia tertawa, benar, benar, memang ia retau rasa. Perlu apa anak dua perempuan harus belajar silat, sekarang harus bertempur dengan musuh. Kalau dia tidak belajar silat dan tinggal di rumah mengurus rumah tangga, bukankah di atas sampai rambutnya digundul seperti engkau? Lo Jin, seruho asin, adakah Lo Jin kenalkan pengawal baju merah itu? Dahulu semasa masih muda, pernah ku dengar seorang pendekar pedang dari perguruan Kong Tong Pei yang menggemparkan dunia persilatan. Dia memiliki ilmu pedang Tui Hang Kiam yang luar biasa hebatnya. Karena banyak murid dua dari lain partai persilatan yang terluka, maka beberapa partai persilatan lalu datang ke Gunung Kong Tong San untuk meminta pertanggungan jawab dari Ketua Kong Tong Pei. Fihak Kong Tong Pei terkejut karena merasa tak mempunyai murid itu. Beramai-ramai mereka mencari jago itu dan akhirnya tertangkap juga. Ternyata pemuda itu telah mencuri kitab ilmu pedang dari Kong Tong Pei dan mempelajarinya dengan tekun. Dia sakit hati kepada Kong Tong Pei karena tak diterima sebagai murid. Akhirnya dalam pertempuran dengan beberapa tokoh partai persilatan, dia masih dapat memeladiri dengan ilmu pedang Tui Lyong Kiamnya. Tui Lyong Kiam demikian nama yang diberikan kepada pemuda yang sebenarnya bernama Bun Xiao Hong. Sebenarnya orang persilatan mengagumi Bun Xiao Hong karena kegagahan dan tindakannya bagai seorang pendekar yang membela kebenaran tetapi entah bagaimana lama-kelamaan dia terjerumus dalam kalangan hitam dan gemar paras cantik. Akhirnya ia mendapat seorang wanita cantik yang cabulialah Bu Yang Sian Ly atau Dewi Melati. Dan sejak itu dia menghilang tiada ceritanya lagi. Tui Hang Kiam, sesuai dengan namanya, memang memiliki perbawah sedasyat angin peraha tetapi Giyokli Kiam huat atau ilmu pedang bidadari, juga hebat. Apalagi Sian Ly memiliki pedang Pek Liyong Kiam yang luar biasa tajamnya. Seharusnya dia dapat mengimbangi permainan lawan bahkan seharusnya pula dia harus menang angin, tetapi sayang masih kurang pengalaman bertempur dengan tokoh sakti setingkat pengawal baju merah itu. Makin lama mulai timbul rasa cemas akan bahaya dua maut yang ditebarkan oleh pedang pengawal baju merah itu. Sampai pada suatu saat ketika sinar pedang lawan hendak membelah kepala, tanpa lagu dua lagi Sian Ly terus menangkis untuk melindungi kepalanya. Tetapi rupanya pengawal baju merah itu tahu akan ketajaman pedang Sian Ly. Dengan sebuah gerak yang tak terduga dan teramat cepat, pengawal baju merah itu telah menghentikan tusukan dan menekuk tangkai pedangnya ke bawah untuk menutup si kulengan Sian Ly. Sian Ly terkejut tapi terlambat sudah. Tangan terasa kesemutan dan pedang Pek Liyong Kiam pun mencelat ke udara. Untung Nona itu masih sempat iompat setombak jauhnya ke belakang sehingga tak sampai menderita bacokan lawan. Berhasil memukul pedang lawan ke udara, pengawal baju merah itu tak mau memberi kesempatan lagi. Dengan sebuah gerak sedasyat harimau menerkam, ia terus memburu Sian Ly dengan taburan sinar pedang yang menyerupai beribu kilat memancar. Setan teriak bloon seraya loncat menampar. Dia marah dan terkejut melihat Sian Ly terancam bahaya maut. Rasa marah itulah yang membangkitkan tenaga dalam sakti Ji Ihsin Kang. Tapi Tui Hang Kiam Bun Siaw Hang itu hebat juga tenaga dalamnya. Dia hanya tertahan tapi tak sampai terdampar mundur. Rupanya kali ini bloon benar dua marah. Dia tak ingat kalau hanya bertangan kosong sedang musuh menggunakan pedang. Selekas menampar, ia terus loncat maju dan lepaskan tamparan berulang-ulang. Bun Siaw Hang tak sempat lagi untuk mengembangkan permainan pedangnya, lah merasa dirinya seperti dilanda badai yang mengandung tenaga kuat sekali. Ia berusaha kerahkan seluruh tenaga dalam untuk bertahan tapi Sia dua. Saat itu bloon makin mendekat. Melihat itu Bun Siaw Hang nekat. Dengan kerahkan seluruh tenaga, ia membacok pemuda itu. Tetapi hal itu hanya mengundang kemarahan bloon saja. Melihat lawan hendak membacok, cepat bloon. Ayungkan kaki menendangnya, plak, terlemparlah Bun Siaw Hang sampai dua tombak jauhnya dan tak dapat bangun lagi. Dari lubang hidung, mata, telinga dan mulut, mengalirkan darah yang kental. Siapakah dia lociampu tanya bloon kepada Pek Ilojin? Pui Hang kiam Bun Siaw Hang, seru Pek Ilojin, heran. Sudah berpuluh tahun dia tak terdengar beritanya. Tau dua sudah menjadi pengawal Tian Tongkau. Dia orang baik atau jahat? Yang jelas dia telah terjerumus dalam dunia kepelesiran. Pek Ilojin menghela nafas. Sayang sesungguhnya dia seorang berbakat tetapi telah tersesat jalan hidupnya. Hoa Pangcu tiba dua Cheng Sian Sutai berkata rencana kita untuk membekuk ketua Tian Tongkau selalu gagal karena dirintangi oleh pengawal baju putih dan baju merah. Ya, benar, Kiroho Asin, rupanya sebelum pengawal dua itu terbasmi semua, sukar untuk mendekati keluar mereka. Da'iam pada bicara itu, tampak seorang pengawal baju merah maju pula dan terus menyerang Bloon. Bion, aku juga ingin melemaskan tulang duaku seru kakek Lokun. Kalau hanya diam saja di sini aku merasa jemuh. Habis berkata kakek Lokun terus berlari menyambut pengawal baju merah itu. Huh, kurang ajar, engkau membawa rantai, seru kakek Lokun demi melihat pengawal baju merah itu melolos seutas rantai besi yang ujungnya diikat dengan sebuah bola besi yang berduri. Tiba dua metu kakek itu tertumbuk pada pedang Pek Liong Kiam yang masih menggeletak di lantai, terus menjemputnya dan berpaling, Sian Li, pinjam sebentar pedangmu, ya? Ya, awas serangan musuh teriak Sian Li ketika melihat pengawal baju merah sudah ayunkan rantai dan bola besi itu melayang ke arah kepala kakek Lokun. Padahal saat itu kakek Lokun sedang berpaling ke belakang. Uh, kakek Lokun menundukan kepala dan bola besi itu melayang hanya seujung rambut dari kulit kepalanya. Apabila Siaoli, Hang Ing dan lain dua menghela nafas longgar karena melihat kepala Lokun hampir saja pecah, tapi tak demikian dengan kakek itu sendiri. Ia mengusap dua batok kepalanya dan bersungut dua kepala, Sudah berpuluh dua tahun engkau ikut aku, masakan engkau rela ikut pada setan baju merah itu. Andai kata saat itu Lokun tak mengoceh tetapi terus menerjang lawan, Tentulah ia akan memperoleh hasil yang bagus. Paling tidak dia tentu dapat memapas putus rantai lawan. Tetapi kesempatan sebagus itu dibunang dengan mengoceh semaunya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.